selamat pagi berjumpa kembali bersama saya Wong Ganeng Santunyo mohon untuk tidak menunjukkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube oke maaf loh mas gak apa-apa mbak yang penting yang penting sampe gak ngampleng ya aku bolak-balik ngampleng ya aku bolak-balik ya lorokabe gimana enggak kan sekitar 2 minggu yang lalu kan aku nunggu nunggu kotennya sampe sini gak ya paspor itu loh mas karena ini gak ya paspor bikin paspor sekitar 2 minggu yang lalu konten ini sampe yang terus aku kan mau banyak kan aku kan bulan 5 eh bulan 5 finis paspor ku habisnya bulan 8 terus aku kan gak gak renew gak renew di majikan aku bisa gak mas lemis lagi memperpanjang paspor di Hong Kong nah iya ini semen harus dapat majikan baru baru renew kalau gak ada majikan baru semen renew paspor gak bisa gak dikasih sama KJRI kalau semen mau ya semen cari majikan terus tanda tangan habis itu renew paspor habis itu cancel gitu sampai ya jaluk tuh longgar region kayak duit kalau mau soalnya kan dia kan merenew paspor kalau sampe ada kontraknya yang masih hidup makanya renewnya sekarang aja kan bulan 5 sampe habisnya kan bulan 8 bener gak bulan 8 kalau ditarik 6 bulan mundur itu berarti kan bulan 2 ya semen renew bulan 2 atau bulan 3 aja gak apa-apa masih pake mempunyaknya majikan kan baru finishnya kan bulan 5 gak apa-apa halo tapi aku kan kemarin kan kemarin kan kemarin tapi bulan 2 sama 3 itu gak ada jadwal ya bulan 4 ya bulan 4 tanggal 30 oke gas oke gas gas torang gas gitu tapi gak apa-apa ya kalau pake punya visaku yang lama ini gak apa-apa yang penting sampe dapet paspor baru aman enggak maksudnya kan bulan 5 ini bulan 4 kan aku boking oleh dapat tanggal lepokinan kan tanggal 30 bulan 4 terus tanggal 12 bulan 5 kan aku finish kontrak nah itu aku mesti pake visa masjikan saat ini gak bobo kan yang penting booking lolos sampai nanti dateng dateng di renew wis pikirannya positif baik makasih makasih kalau bisa itu kalau bisa kan booking bisa sampe teks soalnya kok sampe lewat dari finish kata renew tambah disen nanti kan gini nanti kan dia pasti anaknya loh finish bukan bulan depan tanggal rola sekarang tanggal 30 ngapain kamu renew mana majikan yang baru bilang aja majikan belum mau tanda tangan nanti tunggu 2-3 hari baru tanda tangan bilang aja gitu yang penting kan paspor sampe nudi sempe di renew dulu majikan belum mau tanda tangan pak bilang aja oh iya iya udah usboking mas jempat kemarin lulah ya mbak dengerin aku ngomong tak ulangi lagi ya dengerin aku ngomong ya nanti kalau sampe sudah booking terus dateng sama kajeri ditanyain lah ini kan kamu udah finish kenapa kok renew kan ini mana kontrak barumu majikan belum mau tanda tangan pak renew aja dulu nanti majikan mau renew saya kok tapi mungkin tanggalnya deket deket finish gitu aja deket deket bisa mau habis gak tau majikan saya sibuk bilang aja gitu bisa dipahami gak bisa bisa oke mas oke mas biar biar sampe lolos pasporannya bisa dipahami gak bisa kalau sampe ngomong gak rinyu sekelar sampe gak diperpanjang paspormu halo majikan kujik sibuk bilang gitu majikan kujik sibuk gak tau mau tanda tangan kapan tapi katanya mau rinyu bilang aja gitu tapi nanti kalau ngomong gitu kan pihak kajari gak telepon ke agent gitu ya telepon ya gak apa-apa kalau telepon ya biarin telepon toh yang penting kan sampe lolos dulu pasporan oh ya ya walaupun rinyu juga gak apa-apa sampe rinyu tanda tangan habis itu break beres toh sampe mulai terus apa masih pingin golek majikan masih pingin tapi pingin pulang dulu lulay yoo berarti kan sampe pingin ngarep ngarep hongkong iya iya ngarep ngarep hongkong ya sudah ngomong aja kayak gitu rinyu rinyu ya gak popo rinyu udah sebulan break pingin pulang Indonesia loh break yang penting kan paspornya urib dia mau pulang Indonesia dulu umur piro jerebo joko orang rp kayak majikan gak w 32 oke oke pengen joko saya tanyain mau pulang berapa bulan dia 2 bulan aku pengen kan aku bulan lima finish pengennya bulan bulan 8 gitu balik rining ngomong ngomong kan bujuk iya oke ganti bujuk ini paspornya tadi beres kan ini majikan nanya mumpung majikan oke masih lama tapi soalnya kalau masih lama itu biasanya planning nya pelan pelan belum positif ting-ting bulan 8 dia iya sampean masih lama masih bulan 8 bulan 5 finish kontrak oke bulan 5 finish terus sampean renew aja kalau gak renew nanti takutnya soalnya selalu gak renew dalam waktu 2 bulan itu sampean harus kembali ke hongkong kalau enggak nanti sampean proses ulang mulai dari 0 masuk PT UJK UKOM terus BLK mulai disik mulai aku ngomong prosedurnya kalau pulang lebih dari 2 bulan kembali ke Hongkong proses 0 mulai dari 0 tapi kalau mbaknya mau renew sudah ada visa sudah ada kontrak yang baru itu bisa calling visa mbaknya makanya kan kalau break makanya aku ngomong prosedurnya renew terus break bingung deh paham mbak ya paham intinya ada 2 opsi tinggal sampean pilih jadi kalau sampean mau finish kontrak enggak lanjut pulang Indonesia 2-3 bulan atau 4 bulan monggo silahkan cuma kalau kepingin lagi ke Hongkong sampean harus proses mulai dari 0 jadi daftar ke PT ID online terus habis itu UJK medikal terus PAP terus baru terbang utang potongan kayak gitu potong gaji tapi kalau seandainya sampean renew dulu sama majikan selepas renew baru sampean nanti ngomong Indonesia yausia 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 kayak gitu ya ya mau enggak mau sampean pulang habis itu sampean boleh nunggu pisah di rumah boleh 3 bulan masuk ke Hongkong itu sampean calling visa direct hire namanya bayarnya lebih miring daripada potongan gaji 6 bulan kayak gitu break break tapi status ya break kontra tau finish break yura masalah enggak apa-apa soalnya mbaknya mau pulang dipasin bulan finish kontra mau panfak mbak strategi strategi gitu loh pikir mateng-mateng mbak yowes gak usah bingung rinyo dulu yang penting masih aman tak sama bocunya nggak punya oh nggak punya oh oke berarti pulang ngulih sopa lomba enggak dekujo muli anak 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 duet bucuk gak duet kok iso mbak rahasia mbak rahasia anak duet bucuk 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 gak enak ini piye gak ini mbak ingin tau aja online online ngel-ngel 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 umur 32 iku is masih langsung markotop idaman para majikan kayak gitu ya sampai enggak usah panik yang penting sampai atur strategi supaya enggak usah potongan banyak-banyak kayak gitu ya Renew kontra terus break Renew kontra baik-baik wis pokoknya enggak usah ngerundel karo majikan tetep Renew aja nanti tiba-tiba sampai ngomong ngomong-ngomong isi yang oke yang leo sia oke yang keuangan yang nya kemau isi ya ngoyi kappa jilai hako yuk ngopi ane gitu loh ya murusi surat pangkaknya kalau aku tidak bisa aku bisa aku bisa masuk di PT nek turun di PT nggak usah lah turun sama kuai biya daripada Ndok PT nganggur sama mending turun nenggonanku kan bisa guyon kalau sampai anda enggak sama waktu terbang aja waktu terbang pula waktu penerbangan aja ke PT kalau enggakpun nanti kita bisa cuma sampai harus tatak kayak gitu loh kita kasih tahu strateginya cuma sampai harus tetap kayak gitu Oh jauh-jauh-jauh lewati-jauh mending tak lebuk nih PT waktu penerbangan Ben dikirim karawang PT tersebut ditampaknya uang bandara baru terbang enggak gitu tapi potongannya nambah gitu aman-aman enggak ada masalah yang penting sampai tatak gitu aja baik ya maaf malang dong rata-rata seruduk sampai ini aman Mbak sampai ini posisi aman sih penting renew paspor cw aman renyeh paspor terus renyeh kontrak renyeh paspor renyeh kontrak break resaman itu intinya pokoknya saman sing madep-mantep ngomong karo majakan teteh muisi yang oke ya iya nilai oke ya usia gue kuyang ngomong karo majakan teteh muisi yang mau ikatung cilai ayat kuyuk kemoha kuyuk leho vanyan nih gitu loh iya nggak tapi kalau kan ini majikannya kan sih belum ono kayak nambah enggak gitu aja maksudnya kalau ada pertanyaan oh tapi oh Ejen ngomong misalnya majikan wis kayak golek-golek gitu loh oh nggak mau sama-sama annyos gak apa-apa loh ya kalau begitu sampein bisnis kontrak proses dapat majikan sampai apa harus pulang di bulan 8 enggak pulangnya bulan lima bulan 8 pingin balik pulang bulan lima balik Rene bulan 8 Oh rapopo aman wis gak popo wis oh iya wis oke nggak apa-apa yang penting sebelum pulang sampein tanda tangan kontrak dulu medical di Hongkong proses pegang kontrak kerja yang baru baru pulang Indonesia jadi nanti bisa di rumah dua tiga bulan enggak popo aman siap siapkan foto ya kalau bisa ada waktu sampai foto-fotomex nanti tak kasih contohnya ya buat biodata ya oke habis lebaran Cina kalau belan dua kalau enggak ya minggu besok lah kalau enggak ya kapan-kapan Waiso lah Sampein tinggal dimana tau aku Oh ya wis berarti Oh liburan hari biasa tambah enak hari biasa Oh ya oke oke yang nanti hasil fotonya kirim PDF ke saya PNG deh kalau foto itu ya Oke siap baik semangat kalau bingung telepon lagi nanti tak kasih nomorku yang satunya ya soalnya iki jarang digawo kalau pas lagi keluar jadi slow respon takwia nanti nomorku ya oke sehat selalu oke oke hari sebelum aku kalau isya masih booking 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 BOA satu minggu sebelumnya lah ya satu minggu sebelumnya ya oke jadikan tahu jadwal sampai teman-teman kapan libur kasih tahu ya oke 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 sami sami ya 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kepengen pulang dulu 23 bulan ngecas orang lebih bujo kok bujo anjar no bujo anjar selama angkane bujo anjar ngecas guys guys kok gembos long ulang hati-hati wabar proses merom korong belendung oke ya Mbak E sehat selalu wbis aman Hongkong masih posisi aman Oh iqe daun muda nih nah domongnya Oke Hongkong masih posisi aman enggak tahu 23 tahun ke depannya 5 tahun ke depan juga enggak tahu jangan berharap pokoknya segala situasi bisa berubah dan siapkan rencana Anda semuanya untuk perubahan-perubahan itu keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye